Gerakannya lembut dan halus. Fokus pada integrasi pernafasan dalam masing-masing alur ayunan otot. Inilah Hatha Yoga. Salah satu aliran dalam sunam yoga ini efektif melatih fokus dan keseimbangan. Ampung juga mengurangi stres dan membuat rilek. Berpadu dengan pasir dan udara sejuk pantai seperti ini, manfaat yoga kian berlipan. Salah satu gerakan di Hatha Yoga yang baru saya lakukan adalah gerakan warrior. Jadi di Hatha Yoga ini selain gerakannya lembut dan halus, lebih difokuskan juga pada pernafasan di setiap gerakan. Dan yang membuat suasana berbeda adalah suasana pantai dan jeburan ombak yang membuat kita semakin rileks. Hatha Yoga terselenggara rutin di salah satu pusat kebukaran di Nusa 2 ini. Latihan lengkap dengan paket olahraga dan kecantikan yang bisa jadi pilihan. Di antaranya, spa kurma. Sesuai namanya, bahan untuk perawatan ini adalah kurma asli yang dihaluskan. Kurma juga dikombinasikan dengan minyak dan garam alami untuk maksimalkan manfaatnya. Dengan teknik pijatan khusus, manfaat kurma dibalurkan ke seluruh tubuh. Kurma mengandung vitamin A, C, K, asam folat, kalsium, dan protein. Kandungan ini diantaranya bermanfaat untuk regenerasi dan mencerahkan kulit. Jadi bedanya adalah kurma ini lebih memberikan efek samping ke kulit untuk lebih smoothing. Membuat kulit lebih halus, kemudian lebih lembab atau moisturize kulitnya. Kemudian itu juga sangat bagus untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Perawatan rutin dengan kurma juga dapat memperbaiki jaringan kulit yang rusak. Unik dan kaya manfaat, spa kurma menarik banyak peminat. Kayaknya itu kulit saya berasa lebih halus, lebih lembut, dan lebih ringan. Paduan kurma dan terapi pemijatan juga olahraga yang sebelumnya dilakukan langsung membuat tubuh segar. Semua manfaat ini tentu akan lebih maksimal jika rutin dilakukan. Terima kasih ya, Buya. Nah, sudah selesai celatan di yoga, terus relaksasi dengan spa. Dan tentunya badannya sudah segar kembali nih. Karena biasanya kurma itu dimakan, tapi kali ini diolesi di tubuh. Jadi awalnya berasa kayak geli gitu. Tapi setelah selesai, tubuhnya jadi segar, terus otot-ototnya sudah kembali lagi, sudah tidak tegang lagi. Jadi enak lagi untuk beraktifitas. Vera Zenvia, Andi Setiawan, melaporkan untuk NET.